Maka disini menjadi pendalilan dari hadis yang sahih ini bahwa Nabi mengizinkan kepada pembekam untuk mengambil upah dan memberikan makan kepada budak-budaknya dan binatang kendaraannya dan juga untuk dirinya. Maka dari sini, yang rojah dalam permasalahan, bolehkah mengambil upah untuk orang yang berbekam dan yang membekam yang mengambil upah, jawabnya boleh. Kita masuk kepada bab yang ke-17. Maka di bab yang ke-17 ini kita jelaskan tentang keadaan kita berbekam. Setelah kita mengetahui dari tanggal terbaik dalam satu bulan 17, 19, 21 dan kita telah mengetahui hari terbaik dalam sepekan, Senin, Selasa dan hari Kamis. Maka disini afdol-waktil hijamah ala riqq qabla al-futur. Dari segi apa? Dari segi keadaan. Maka disaat kita mendapati tanggal terbaik 17 atau 19 atau 21 dan mendapati hari terbaik kebetulan hari Senin atau Selasa atau hari Kamis. Maka keadaan kita akan berbekam dalam keadaan bagaimana? Afdol-waktil hijamah ala riqq, kalimat ala riqq maknanya dalam keadaan perut kosong. Kemudian penulis menjelaskan lagi qabla al-futur, sebelum sarapan. Kenapa ditambah sebelum sarapan? Karena hanya sekedar perut kosong bisa jadi kita makan siang. Makan kan? Kemudian setelah itu ba'dal asr jam 4, jam 5 perut kosong lagi. Disini maksudnya perut kosong, bersifat umum. Bisa jadi habis sarapan. Jam 7 kita sarapan. Kemudian kita tidak makan apa-apa belajar di masjid, maka waktu duhur perut kosong. Itu makna dari ala riq, bisa jadi perut kosong. Namun kalimat ala riq dimutlakkan di Arab qabla al-futur. Dia sebelum sarapan. Sehingga maknanya waktunya panjang. Mulai dari kalian telah makan malam, jika makan malam sebagian orang sebelum maghrib dan itu bagus. Ada yang makan malam setelah sholat isya, ya sudah. Yang jelas setelah sholat isya, misalnya jam 8, maka dia tidak makan apa-apa lagi. Sampai 8 pagi dia dibekam, itu dinamakan ala riq. Dan ini disebutkan tadi di bab afdolul wakt, sebaik-baiknya wakt. Kenapa sebaik-baiknya wakt itu? Karena dari segi ilmu kedokteran, kita membekam adalah mengeluarkan darah. Apalagi kot tabayyago di hadith yang sebelumnya. Darah itu telah penuh. Baik hemoglobinnya yang tinggi, ataupun muatan-muatan yang ada padanya, seperti diboncengi oleh asam urat, ataupun hyperkolestiromia, ada kolesterol jahat yang membuat berat dan tersumbat, triglyceride ataupun LDL, low density vitilipoprotein, atau darahnya banyak toksik, banyak racun dari makanan-makanan dan minuman-minuman kaleng. Dan begitu pun bisa jadi darahnya terjadi penyumbatan dari pipa-pipa kafilernya, dikarenakan terjadi penyumbatan, maka di sini permasalahan mengeluarkan darah kotor, itulah poin yang menjadi pendalilan bagaimana berbekam itu menjadi obat. Maka di saat kita ingin mengeluarkan darah kotor, darah yang dipenuhi dengan toksik, darah yang dipenuhi dengan asam urat, yurik asid, ataupun dengan diabetes meditus, jadi gula darah, maka jikalau begitu lebih baik alari, lebih baik di saat dalam keadaan perut kosong. Karena menurut kedokteran dan ilmu biologi, di saat darah, dalam keadaan jauh dari makanan, maka dia berjalan normal, sesuai degupan jantung, membawa udara sesuai degupan jantung. Namun, di saat seorang makan, terutama dua jam, satu jam setengah setelah makan, maka darah itu akan berkumpul semuanya di proses pencernaan dan proses absorpsi. Pencernaan maknanya di lambung, di saat makanan dicerna, ditambah dengan asam lambung, agar makanan hancur menjadi seperti bugur. Kemudian di saat masuk kepada usus halus dan usus 12 jari, di situ terjadi proses absorption, apa itu penyerapan sari-sari makanan, pelajaran biologi sekarang. Maka penyerapan sari-sari makanan dari yang kita makan, ada yang hobinya makan daging, maka protein-protein diambil di situ. Ada yang hobinya, seperti arob makan kacang-kacangan, maka dari protein-protein nabati banyak di situ. Ada yang hobi seperti, di sini makanan orang awak, daging sapi rendang, maka akan diambil rendang. Dan juga, apa, pohon yang ada di depan antum, jengkol misalnya. Protein apa jengkol? Vitamin apa? Fosfor ya katanya. Misalnya, pospornya diserap. Al-Muhim, semua makanan yang dimakan, baik jengkol atau yang lainnya, maka akan diserap. Faidah-faidah seperti pospor, dan yang lainnya, maka darah pada saat terjadi proses pencernaan, dia sibuk di lambung, dan sibuk di usus. Dan sibuk menyebarkan sari-sari makanan. Maka jika kita membekam diri kita, dalam keadaan setelah makan satu jam setengah, dua jam, tiga jam, itu prosesnya tidak baik. Karena, disitu darah berkumpul dengan sari-sari makanan kita. Ada pun di saat alari koblal futur, dua belas jam, dari jam delapan kita makan malam, sampai dibekam lagi jam delapan pagi, atau dibekamnya jam sembilan, atau jam sepuluh, dua belas, tiga belas, empat belas jam, maka disitu darah dalam keadaan normal, hanya dijalankan dengan degupan jantung, maka akan membawa muatan-muatan dari toksik, akan membawa muatan-muatan dari hyperkolestromia, atau hypertension, ataupun asam urat, ataupun gula darah bagi penderita diabetes. maka dalam saat itu dibekam mengeluarkan banyak muatan-muatan yang diinginkan keluar dari tubuh. Ini dari segi kedokteran. Mana dari segi dalil? Telah datang direwetkan oleh Imam Ibn Mazah, dan Imam Al-Bazar, dan juga Imam Al-Hakim, dan juga Abu Bakr Al-Ismaili, semuanya dari jalan yang satu dari sahabat Ibn Umar. Yang mana disebutkan? Oleh Nabi Muhammad S.A.W. Al-Hijamatu Al-Riq berbekam di saat perut kosong, tadi kami jelaskan lebih baik, Qoblal Futur, sebelum sarapan, Amthalu, makna Amthalu lebih baik. Wafihas Shifa'un Wabarakah Maka padanya ada obat, dan ada keberkahan. Wa hiya tazidu fil-akl, dan dia menambah, fokus pada akal, wa tazidu'l hafidh hifudhon, dan akan memberikan faedah bagi orang-orang yang biasa menghafal, tambahan dari kecerdasan dan hafalan. Maka disini faedahnya Barakallahu fikum, orang yang berbekam dalam keadaan Al-Riq, perut kosong, Nabi telah menjelaskan Amthalu, dan kalimat Amthalu maknanya Akhyaru, lebih baik, Afdalu, lebih utama, daripada orang yang berbekam dalam keadaan setelah makan. Maka disini, menjadi pendalilan bagi kita tentang permasalahan bab ini, sehingga kita mengetahui Alhamdulillah dari berbagai tipe. Kapan waktu terbaik? Dalam sebulan tiga hari. Dalam sepekan tiga hari. Dan dalam keadaan apa? Dalam keadaan Al-Riq. Usahakan dalam keadaan berpuasa. Maksudnya berpuasa yang menjauhkan sarapan. Agar darah-darah kotor kita berkumpul dan kita membekamnya dalam keadaan baik. Dan disini minbab faedah saja. Faedahnya juga apa? Tazidu fil aql wa tazidul hafid hifdhan. Maka disini kami menganjurkan para tulabul ilm untuk berbekam. Karena Nabi dari wahyunya dengan sanad yang sahih yang kita sebutkan tadi dari berbagai jalan memberikan solusi bagi para penuntut ilmu dan bagi para orang-orang yang biasa menghafal kata Nabi untuk dibekam. Tazidu fil aql akan membuat fokus tarqiz pada permasalahan pada ilmu-ilmu dan yang kedua akan menambah hafalan bagi orang yang menghafal. Maka itu butuh hafalan Quran butuh hafalan hadis butuh hafalan-hafalan maka oleh sebab itu dipersilahkan untuk berbekam. Maka inilah yang bisa kita berikan dari bab yang ke-18 atau yang ke-17 atau ke-18 maka yang tersisa bagi kita dua bab lagi وَنَقْتَفِ إِلَهُنَا وَجَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا وَبَرَقَ اللَّهُ فِي إِلْمِكُمْ